Resmi, Elon Musk beli Twitter 634 triliun rupiah. Setelah mengajukan penawaran beberapa waktu lalu, CEO Tesla Elon Musk resmi membeli Twitter dengan harga 44 miliar dolar AS atau sekitar 634 triliun rupiah, selasa, tanggal 26 April tahun 2022. Setelah Twitter dibeli Elon Musk ini, Twitter akan menjadi perusahaan privat, bukan lagi perusahaan publik yang melantai di bursa saham AS. Para pemegang saham akan menerima 54,20 dolar AS, sekitar 750 ribu rupiah, secara tunai untuk persaham Twitter yang mereka miliki. Seperti dilansir dari Kompas.com, angka tersebut sesuai dengan penawaran yang diajukan MAS dan merupakan 38 persen dari premi harga penutupan saham Twitter pada tanggal 1 April hari perdagangan terakhir sebelum MAS mengungkap kepemilikan sahamnya di Twitter awal bulan lalu. Dewan Twitter melakukan proses yang bijaksana dan komprehensif untuk menilai pengajuan Elon yang berfokus pada nilai, kepastian, dan pembiayaan, kata Dewan Twitter, Brad Taylor, dirangkum dari NBC News. Transaksi yang diajukan akan memberikan premi tunai yang substansial dan kami percaya bahwa ini adalah jalan terbaik ke depan bagi pemegang saham Twitter, imbuhnya. Sementara itu, MAS mengatakan bahwa Twitter memiliki potensi yang luar biasa. Dirinya berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan barunya dan para pengguna Twitter. Kebebasan berbicara adalah fondasi fungsi demokrasi, Twitter adalah pusat kota digital, di mana hal-hal penting bagi masa depan umat manusia, diperdebatkan di sini, kata MAS yang terbilang sangat aktif di platform mikroblogging itu. Pernyataan itu juga diunggahnya dalam akun Twitter pribadinya at Elon MAS dalam sebuah tangkapan layar. Kesepakatan ini menunggu persetujuan dari pemegang saham dan regulator dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!